Oke anak-anak, kita lanjut materi ke sejarah revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu menghasilkan satu paham baru yang dinamakan paham komunisme. Di sini paham komunisme itu di Indonesia menjadi paham yang terlarang karena pernah meletus adanya pemberontakan PKI 1948 dan PKI 1965. Sejarah revolusi Rusia sendiri itu terjadi pada tahun 1917 dan pada masa itu yang digulengkan adalah pemerintahan Sarnikola II. Oke kita lanjut pembahasannya. Nah ini adalah tokoh dari Sarnikola II. Jadi tokoh ini adalah tokoh seorang raja dari kerajaan Rusia yang memerintah secara diktator dan reaksioner. Dia adalah orang yang tidak mau dikritik oleh rakyatnya sehingga dia memerintah secara sewenang-wenang dan rakyatnya itu ditindas dengan penindasan dan diberi pajak yang tinggi oleh pemerintahan kerajaan Rusia. Ada beberapa faktor penyebab munculnya revolusi Rusia yaitu yang pertama, pemerintahan Sarnikola II ini dianggap sebagai pemerintahan yang reaksioner. Jadi artinya di sini apapun bentuk perlawanan rakyat kepada kerajaan, maka akan langsung ditumpas oleh Sarnikola. Jadi tidak ada yang namanya pembahasan-pembahasan tertentu di dalam kerajaan. Kemudian yang kedua, susunan pemerintahan Sarnikola yang buruk, kemudian adanya perbedaan sosial yang mencolok. Jadi pada masa itu, antara bangsawan Rusia dengan orang biasa itu sangat jauh berbeda. Bahkan rakyat biasa pada masa itu bekerja melebihi jam kerja pada umumnya. Kemudian adanya persoalan tanah, kemudian munculnya aliran-aliran, diantaranya ada liberalisme, sosialisme, dan komunisme, kemudian kekalahan pasukan Rusia pada Perang Dunia Pertama. Kemudian yang terakhir adalah bahaya kelaparan yang mengancam Rusia pada saat itu, paca Perang Dunia Pertama. Dengan buruknya pengelolaan kerajaan di Rusia, maka muncullah pergerakan-pergerakan untuk menumbangkan pemerintahan Sarnikola sebagai Raja Rusia pada masa itu. Maka terjadilah revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi selama dua kali, yaitu Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober 1917 atau yang dikenal dengan nama Revolusi Komunis. Kita bahas revolusi yang pertama, yaitu Revolusi Februari 1917. Pasca demonstrasi besar-besaran terhadap Sarnikola, Sarnikola kemudian mereaksi dengan menurunkan para pengaman-pengaman kerajaan, namun ternyata para pengaman-pengaman kerajaan itu berbalik melawan Sarnikola. Jadi pada bulan Februari 1917, di Petrogat atau sekarang dinamakan Leningrad, itu ada kaum liberalis, kaum sosialis dan komunis yang kemudian melakukan pemogokan. Nah, hal ini kemudian diperparah dengan adanya tentara-tentara kerajaan yang kemudian memberontak kepada Raja Sarnikola. Dan malah kemudian menangkap Raja Sarnikola. Maka berakibat pada turun tahtanya seorang Sarnikola kedua. Kemudian setelah adanya Revolusi Februari 1917 tersebut, pemerintahan Rusia diambil alih oleh seorang tokoh yang dinamakan Alexander Kerensky. Dia bernama Alexander Kerensky. Dia berasal dari kaum sosialis. Nah, kaum sosialis ini, dia berteman dengan kaum komunis dan liberalis juga. Namun pada masa setelahnya, terjadi perpecahan antara ketiga golongan ini. Maka, kemudian berlanjut pada Revolusi Oktober 1917. Nah, Revolusi yang kedua atau dikenal dengan Revolusi Komunis ini, itu terjadi pada Oktober 1917. Revolusi ini didalangi oleh dua tokoh, yaitu Lenin dan Trotsky. Lenin ini adalah pendiri dari Rusia setelah Revolusi Rusia tadi. Nah, Lenin ini dia berasal dari Rusia, namun dia pernah melanglang buana untuk belajar mengenai hal-hal mengenai sosialis. Dan kemudian setelah itu ada Trotsky. Trotsky, dia juga pemimpin dari Rusia, namun dia pernah melanglang buana sampai ke Amerika juga. Kedua tokoh ini kemudian kembali ke wilayah Rusia dan kemudian mempropagandakan anti-Burjuis. Burjuis itu pengusaha-pengusaha di Rusia pada masa itu. Kenapa dilawan para Burjuis atau Pak Adi bisa jelaskan itu para liberalis? Karena pada masa itu, orang-orang Burjuis atau orang-orang liberalis pemilik saham, itu mempekerjakan para kaum buruh di luar jam yang sudah ditentukan. Maka kemudian banyak sekali perlawanan. Dan hal inilah yang kemudian ditangkap oleh Lenin dan Trotsky untuk menggulingkan pemerintahan yang pada masa itu dipegang oleh Alexander Kerensky. Maka pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Lenin ini kemudian menggulingkan pemerintahan Alexander Kerensky yang kemudian dinamakan Revolusi Oktober 1917. Nah, apa dampak yang kemudian dirasakan oleh Rusia sendiri pada revolusi Rusia atau perubahan apa saja yang dilakukan oleh Alexander Trotsky dan Lenin tadi? Di antaranya yaitu pertama, pemerintah membagi bahan makanan kepada rakyat. Jadi, prinsip dari orang-orang Rusia setelah komunis itu berdiri, mereka kemudian membagi rata semua aset dari negara, makanan, itu dibagi rata ke rakyatnya. Nah, kemudian para buruh menyita pabrik-pabrik. Jadi, sudah tidak ada yang namanya orang-orang borjuis, semua sama. Nah, kemudian yang ketiga, tanah dibagi-bagikan kepada para petani. Kemudian yang keempat, semua utang-piutang dari pemerintahan SAR dihapuskan dan bank menjadi monopoli negara. Nah, jadi di sini murni rakyat itu yang memimpin. Nah, jadi tidak ada lagi bangsawan di Rusia. Kemudian yang terakhir, diselenggarakan perundingan damai dengan Jerman, yaitu perjanjian perdamaian di Breslitov pada 1918. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa perubahan yang sangat signifikan ketika terjadi revolusi Rusia, di mana yang awalnya dipegang oleh para bangsawan, kemudian diambil alih oleh para buruh di berbagai wilayah Rusia. Pasca revolusi Rusia pada bulan Oktober itu muncul, ternyata masih ada beberapa simpatisan dari Sarnikola. Kemudian, para simpatisan tersebut itu menamakan diri sebagai Rusia Putih. Nah, sedangkan yang bersebrangan atau orang-orang kaum komunis tadi, itu menamakan diri sebagai Rusia Merah. Masing-masing Rusia Putih itu dipimpin oleh Jenderal Denikin atau Anton Ivanovich Denikin, dan kemudian Rusia Merah itu dipimpin oleh Fadimir Lenin sendiri. Kemudian dampak revolusi Rusia bagi dunia internasional. Jadi, munculnya revolusi Rusia itu memberikan dampak yang sangat besar sehingga nanti akan muncul perpecahan di dunia menjadi poros liberal dan poros komunis. Nah, kedua ini saling bersetegang, sehingga nanti di perang dunia kedua itu keduanya juga berperang, kemudian di perang dingin itu juga keduanya menjadi kedua kelompok yang saling berperang. Nah, dampak revolusi Rusia diantaranya, yang pertama adalah meluasnya komunisme ke seluruh dunia, kemudian ada modernisasi Rusia, mengembangkan Rusia terutama dalam bidang industri dan pertanian, kemudian munculnya demokrasi Soviet, karena pada masa sebelumnya itu dipimpin oleh kerajaan, di mana kalau sistemnya kerajaan yang memimpin adalah keturunan dari kerajaan. Nah, kemudian penghapusan sistem pemerintahan SAR di Rusia, atau pemerintahan berbentuk kerajaan di Rusia itu dihapus. Selanjutnya, apa dampak revolusi Rusia terhadap Indonesia? Dampaknya adalah munculnya satu organisasi pergerakan kemerdekaan, yang pada masa itu masuk ke Indonesia, karena adanya revolusi Rusia. Kalau kalian belajar sejarah Indonesia, itu pernah disebutkan yang namanya satu tokoh, yaitu Heng Sneflit. Heng Sneflit, dia adalah tokoh dari Rusia, yang kemudian menyusup ke syarikat Islam. Kemudian, dia ikut ke dalam syarikat Islam, dan kemudian berafiliasi, dan kemudian pecahlah syarikat Islam menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah kemudian bergabung dengan ISDV, dan pada masa selanjutnya, kemudian muncullah satu kelompok, yang dinamakan Kelompok Partai Komunis Indonesia. Jadi, dampak dari revolusi Rusia tersebut adalah masuknya pengaruh-pengaruh dari Rusia ke Indonesia, terutama dengan munculnya Partai ISDV dan Partai Komunis Indonesia ini. Nah, Pardi rasa cukup sekian materinya. untuk hal-hal yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan ke Pardi, atau nanti bisa baca disuai yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton!